Semua Adil mengenakan baju adat, baju tradisional kita, pakai batik Tapi ada satu nggak kelihatan tadi Siapa? Ada yang masuk pakai batuk, disuruh keluar kayaknya Disuruh keluar ya? Disuruh swab Acara kayak gini kalau masuk, jangan pakai batuk malah disuruh swab kayaknya Kalau pakai batuk, batik aman Aman ya? Oke Ini bener-bener mengembangkannya sama adat sejarah di Indonesia luar biasa, baju beraneka ragam Ini karena hadir juga nih semua dari Sabang sampai sini ya? Sampai Merauke Dari Sabang sampai Merauke Tapi kalau nggak sampai sini ngapain kita bahas? Sampai sini? Iya pasti sampai sini, bener-bener pak Saya setengah-setengah Bimu ketawanya renyah banget Bimu bayangkari Iya memang luar biasa Tapi ini memang kebilang Nusantara Tapi ini apa ya? Budaya tadi yang disampaikan pak Niko saya ikuti banget Memang cinta itu yang penting Cinta itu yang menyatukan hati Dan budaya ini menyatukan kita Makanya sengaja saya pakai Baju ini ya Adat istianat Ya memang adat itu harus kita junjung tinggi Ada beri bahasa Inggris ya Sampai orang Inggris membuat Beri bahasa yang pentingnya Adat ini Nah Beri bahasa Inggris mengatakan Adat istianat Adat istianat Adat istianat Adat istianat Bahasa Indonesia Bukannya istianat Bukan eist itu inggris gak? Bukan adat adalah piadat Bukan adat adalah piadat Time is money Iya Berarti adat is piadat iya, bagaimana seperti ini oke, luar biasa, tadi bener-bener jadi ini acara diadakan untuk mempersiapkan acara ini luar biasa luar biasa, tadi memang yang dilombakan juga tadi luar biasa penampilannya tadi anak-anaknya saya semangat makanya mengajarkan cinta budaya, cinta bangsa itu sejak gini saya punya anak itu juga gitu dan mengajarkan sejak dini, jadi waktu Faris sama Marisa juga saya ajarkan sejak dini lahir, nah itu saya ajarkan sejak dini ya, bener-bener ya Pak Niko itu mempersiapkan ini semua lebih ada kepolisian dia, panitia juga banyak anggota yang mempersiapkan ini bahkan sampai kemarin tadi disampaikan mulai latihan ditinjau langsung Pak Niko mematuhi jika, selama pemak untuk memastikan acara berjalan dengan saya tadi pak, di briefing sebelum acara oh begitu di briefing itu oh rasanya kayak di BAB pak gak ada senyumnya sama sekali pak biasanya pak, karena memang tegaknya acara besar tegak kalau pemastikan berjalan dengan BAB hanya besok kejaksaan siap-siap sudah sampai kejaksaan BAB saya biasanya orang briefing pak itu santai senyum nah jangan sampai, apa itu saya nih? jangan sampai salah, jangan salah sebut mungkin ya dari yang briefing tadi dari reserse dari reserse, tadi ada 3 atau 4 pokoknya di ruangan tadi kalau itu dari reserse, karena kalau yang memanggil saya masuk ruangan briefing tadi dari lalu lintas ya dari lalu lintas ya kalau dong? jalan lintas makanya lalu lintas dari lantas? lantas kalau dong masuk tapi ada satu orang pakai baju batik pak yang dium menjadi pojok nah itu intel lima, lima, nyamati, set terus waktu hampir selesai ada 3, 4 atau 5 masuk rombongan itu pak? brimo jadi acara ini bener-bener tapi tempat tangan yang luar biasa untuk acara pada malam hari ini hebat sekali ya kalau memang ini sukses dievaluasi pencaranya sebulan sekali pak bener dan gemila tapi memang harus kita akui di sahabat lu yang ada risiko ada ibu gubernur juga timur ibu kefirah kita ketemu lagi ibu ya Allah dua bulan ketemu enam kali ibu ya misalnya, dira-dira kayaknya lebih sering ibu itu bapak dampingi daripada didampingi pak Emil ya iya tapi emang, saya ini anugerah yang luar biasa kalau bertemu dengan beliau-beliau ini kan ya dari biasa susah ya mau menghadap beliau juga sibuk tapi malam ini saya bangga karena justru beliau-beliau yang menghadap saya itu bangga luar biasa nemuin di rumah, susah rombongan tapi rame-rape lagi luar biasa dan juga ada gua rumi ada pak emeo ah pak emeo siap semua ya pandi itu udah udah tau udah tau pak emeo orang mana gua tau saudara batak karo betul pak batak karo lahirnya memang di surabaya batak karo kalau ibu juliana itu berarti nikah karo batak bang hei bang 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 orang Sumatera Utara itu ditepatkan dimana saja Insya Allah pasti akan sukses kenapa orang Sumatera Utara sukses? kenapa saya katakan orang Sumatera Utara seperti Pak Niko kalau ditempatkan dimana saja sukses karena menguasai Medan karena hanya orang Sumatera Utara yang menguasai Medan itu orang berarti beliau orang Bata? iya orang Bata tapi tetap saja pakai batik walaupun orang Bata tetap pakai batik untuk menunjukkan Nusantara pada tanah air luar biasa siap, tepuk tangan luar biasa kalau ini baju, ini baju orang Madura bukan orang Sunda ini baju orang Madura Pak iya lo enggak tahu ini baju orang Sunda baju orang Madura ya Allah enggak percaya ini apa? ini rumah sewa para hiangan ini ini baju orang Sunda tadi saya sewa di itu rumah sewa para hiangan bukan 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 orang Sunda bukan orang Sunda iya ini baju adat Madura tapi punya orang Sunda yang punya percayaan biar nanti sama dong ini baju orang Bata tapi ya memang ada beda sama ada dua persamaan memang bersamanya apa? ini yang pertama bersamanya sama-sama sewa kan? iya pertama persamaan baju Madura dan baju Surabaya ini sama-sama sewa yang kedua bersamanya? sama-sama bukan baju orang Bata iya 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 benar-benar tapi ya istilahnya Bineka Tunggal Ika lah Pak iya makanya namanya juga Bineka Tunggal berbeda-beda tapi tetap sewa iya 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 siapa yang disini sewa? sama kita iya dan bagaimana aja kayaknya sewa semua Pak iya 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 untuk memerdekakan Indonesia itu bayangkan seperti apa iya untuk bikin acara seperti ini acara repotnya Pak ya iya pokoknya kita bisa membayangkan dulu 350 tahun menurut sejarah kan bangsa kita ini dijajah iya itu sebenernya hal yang apa ya sangat membekas pokoknya saya berdekat ya jangan sampai bangsa kita ini terjajah lagi iya iya kalau mahapapun karena kita ini bangsa yang besar bangsa yang luar biasa kenapa kita 350 tahun dijajah kenapa Pak? karena waktu itu terhitung 349 lebihnya setahun karena dulu kan berjuang Pak pakai bambu runcing pakai apa tadi kan ada dan itu memang apa ya kadang-kadang kita itu lupa bahwa ada hal yang membuat kita harus efektif dan efisien termasuk dalam hal berjuang sampai saya kira 350 tahun itu salah satunya kenapa kita bisa selama itu dijajah karena itu tadi semangatnya memang kita akui kita dulu bisa melawan penjajah yang senjatanya lebih hebat dari kita kita dengan bambu runcing iya kita bisa mengusir penjajah itu luar biasa iya tapi karena memakai bambu runcing itulah makanya sampai 350 tahun maksudnya Pak karena gini kurang efektif saya mikir ya untuk buat bambu runcing itu kan kita harus ngumpulin bambu iya kan diruncingin pakai parang parang, pisau, kolet, dolo kalau kita berpikir efektif kalau kita berpikir efektif parang, arid, dolo kan bisa langsung buat usir penjajah berpikir efektif meruncingkan barang kok tambah lama ya coba kalau usirnya pakai kan pas gini kenapa gak pakai itu iya kan mungkin bisa mungkin gak sampai 350 tahun ya 345 tahun lah gua terpaham 5 tahun nah 5 tahun itu waktu ngumpulin bambu itu saya terpaham 5 tahun tapi kita sangat bersyukur banget seperti yang disampaikan betapa ribetnya kita menyiapkan acara seperti ini bayangkan dulu para pendiri negara kita mempersiapkan kemerdekaan di jaman dulu belum ada wasa belum ada grup nah tetapi hebatnya apa hebatnya kesadaran bangsa kita dulu bahwa budaya itu yang menyatukan kita makanya budaya itu harus kita jujur tentu sampai sekarang dan jangan sampai kita merupakan ada keselajaran dan budaya Indonesia yang beraneka ragam kamu juga sebagai orang jawa timur kamu harus paham tentang budaya paham paham budaya itu bukan hanya pakaian bukan hanya seni kita harus bisa menghargai semuanya seni bentuknya macam-macam kita jangan kalah sama toilet kenapa nah toilet umum itu menghargai seni itu 2000-5000 walaupun sebenarnya hanya dalam bentuk air ya tapi itu dihargai loh usah kita kalah sama toilet menghargai seni ya paham pak kalau saya budaya kekayaan terutama khususnya jawa timur makanan, kuliner, tari-tarian itu bagus paham ah serius iya jadi saksinya bapak ibu ini semua dari jawa timur ada ini iya makanan bapak pernah mencoba makanan apa ya jawa timur semua makanan eh ini kamu jangan lihat kamu pernah makan dalimu gak apa dalimu dalimu pak saya taunya jawa timur mulai ledri jenak gerandun kelanting tau dalimu apa ada yang dari Blitar ada yang dari Blitar yang dari Blitar mana tadi ada Dandi Blitar ada ada Dandi Blitar ya ada Dandi Blitar ya bapak dalimu ngapain kamu tanya dari Blitar orang saya itu cuma tanya ada yang dari Blitar dalimu dalimu kan bapak ngomong tadi abis dalimu Blitar saya tanya ada yang dari Blitar ada Dandi kenapa kamu kait-kaitkan dengan dalimu gak ada bapak makan dalimu itu apa makanan apa jawa timur gak ada pak kuliner soto rujang saya tau tau banu banju wangi iya tau tek tau lontong lontong balap tau dalimu itu gini gini gampangnya ya bapak makan dimana sih dulu dulu ya itu Blitar tapi udah masuk ke diri sih ya itu ke diri gimana sih tapi arah Blitar ya tetep masuk ke diri walaupun arahnya Blitar repot repot sama bapak yang makan saya ngotot dia nih dalimu dalimu dah dalimu dah kebetulan mertua saya serangat mau saya cari tuh dalimu tanya dalimu itu ya ini bahwa ibu mungkin ada yang belum terlalu populer memang tapi itu enak bang itu bahan dasarnya dari ketan 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 di wah pulen ketan ya ketan terus ketan terus ketan terus atasnya itu dikasih ketan ya terus terus ditaburi ketan terus itu kalau dimakan pakai ketan buh ketanya itu berasa itu dalimu ya itu ketan pak apa bedanya lebih apa beda ini ketannya dilapisi ketan ya rasanya kayak ketan belum ditaburi ketan lebih apa rasanya lebih ketan lebih ketan ini ketan banget ini lele tes apa ilmu tes kulinar jawa timur nah gini apa kamu nyebut ledre oke ledre dari Bojonegoro hmm ada kan Bojonegoro alah ledre dari mana ledre dari pisang ya pak ya ledre itu dari pisang tapi dari Bojonegoro terserah ibu bisa beli di lamang mana ada hidupkan juga banyak tapi semua itu dari pisang oke ledre dari tau dari eh tau dari hehehe dari kediri dari kedele hehehe mau apa enggak apa tau dari tau dari baca saya tau dari baca maksudnya gimana sih kan tadi saya tahu ledre dari ledre dari pisang saya tahu dari baca oh ledre itu dari pisang tau dari ledre kalau saya enggak baca kan enggak tahu tau dari ledre dari pisang makanya baca aku membuka wawasan termasuk ibu tadi bikin buku ya ibu ibu kita sebenarnya jadi penulis terus makanya saya dulu mau banyak baca bagaimana cara menulis eh malah jadi pembaca enggak jadi penulis enggak jadi penulis enggak jadi penulis kebanyakan baca malah jadi pembaca makanya bangalah menjadi warga negara Indonesia seperti saya saya ini bangga banget menjadi warga negara Indonesia warga Jawa Timur juga ada banyak warga Jawa Timur juga enggak bapak iya makanan kesukaan apa butuh oh kalau Jawa Timur soto soto ayam sama soto daging soto daging soto daging tapi yang daging ayam itu berarti soto ayam Bapak saya tanya Bapak sukanya apa soto soto ayam sama soto daging soto daging ya tapi yang daging ayam berarti Bapak suka-soto ayam gimana sih soto daging beda soto ayam soto daging itu beda apa kalau soto daging dikasih daging soto ayam dikasih ayam itu saya makan apa kalau soto yang dikasih ayam makanya saya soto daging pak berantem gimana pak ya jangan di sini di belakang itu enak dilihat gak enak kita berantem urang kayaknya mau nraktir gitu cuma nanya doang iya sama aja maksudnya pak makanya saya bangga menjadi dunia ini ya saya buka ini baru di sini saya buka oke ini teman lain sering disini bangga yang bukan rahasia dong bukan bukan jadi bangsa Indonesia ini bangsa yang hebat bangsa yang luar biasa kalau kita belajar sejarah kita ini salah satu contoh saja ya bapak ibu pasti tau membaca sejarah napoleon bonaparte napoleon bonaparte ya walaupun kita gak tau ya partenya dia apa tapi napoleon bonaparte napoleon bonaparte napoleon bonaparte tapi kita gak tau partenya apa ya dan perancis ya bapak ibu di masa itu perancis itu pasukannya paling kuat di bukan hanya Eropa mungkin di dunia di bawah pimpinan bonaparte tapi kalau kita baca sejarah bonaparte itu kalah menjaga jujur bukan karena peperangan yang besar dengan negara besar tapi jatuh karena salah satu negara Eropa negara kecil dan Austria namanya bapak ibu pasti gak percaya ya percaya juga gak awalnya 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 tapi juga saya baca ya 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 jadi napoleon bonaparte yang hebat di Eropa itu jatuh menyerah kalah gara-gara Indonesia apapun jadi begini waktu itu tahun berapa saya gak ingat saya yakin napoleon juga gak ingat yang udah meninggal iya iya jadi waktu itu napoleon itu akan menalukan negara yang disebut Austria negara kecil itu dibanding kekuatan Prancis waktu itu dibawah napoleon hitungan di atas kertas dalam waktu mungkin gak sampai seminggu bisa dikuasai ketika napoleon sudah siap menyerang apa yang terjadi apakah berlayang ke australi berangkat ke austri iya berangkat ya pasukannya napoleon di beban berangkat kembali pak kesana berangkat kok gini mundur austrianya disana kalau kesana mah mundur austrianya disini kok dia kesana dia pakai tangan yang ini dong pak ini kan yang mimpin loh di depan kalau disana dia mimpin di belakang lah iya udah apa yang mimpin malah menijur iya udah bonaparte menyerang austria iya ketika sudah siap menyerang iya apa yang terjadi tiba-tiba bapak ibu tahu ada dulu namanya di Indonesia gunung samalas iya kita menyebutnya sekarang gunung tambura gunung samalas itu meletus di Indonesia pada waktu napoleon sedang dan akan dan sedang menyerang austria gunung samalas meletus itu masuk ke dalam catatan dunia itu termasuk lima letusan gunung terdasar di zaman modern apa akibatnya Eropa yang harusnya belum musim dingin gara-gara gunung samalas meletus di Indonesia tiba-tiba musim dingin disana napoleon sebagai penyerang tidak siap menghadapi perubahan cuaca yang mendadak tuan rumah karena tuan rumah dia lebih siap karena sumber dayanya kalah jatuh menyerahlah napoleon gara-gara gunung samalas di Indonesia meletus jadi kita pengen negara Eropa mana jatuh kita tinggal pilih gunung berapi mana yang kita letuskan kita punya banyak stok gunung berapi ya kan meletusnya di Indonesia napoleon yang di Eropa bisa jatuh ini sejarah bener kaya? ini sejarah bener kalau gak percaya silahkan baca kalau nanti bener atau tidak tolong diceritakan ke saya tapi bener dong iya iya Amerika itu aja lo gak boleh sombong sama kita bapak ibu Amerika itu ada gara-gara Indonesia salah satunya ya gara-gara Indonesia pasti gak percaya lagi nih apa? ya biar keliatan semangat dulu ada orang bernama Christopher Columbus ya dia sebenernya berkebangsaan Itali tetapi mendapat tugas dari Ratu Spanyol untuk menjelajahi dunia untuk awalnya untuk membuktikan bahwa dunia itu gula dan juga mencari salah satu sumber daya alam yang luar biasa waktu itu namanya rempah-rempah rempah-rempah itu di Eropa pada masa itu nilainya sama dengan emas luar biasa sama kayak emas pak orang waktu itu oh sama tapi orang gadein dulu gadein jahe ya pak ya ya gak gitu kan bisa merica bukan gitu maksudnya nilainya bukan terus bisa digadai jadi nilai rempah-rempah pada waktu itu sama dengan emas setarnya luar biasa makanya menjadi incaran negara Eropa Columbus mendapat misi salah satu mencari rempah Indonesia adalah salah satu penghasil rempah-rempah di dunia selain India ya terbesar Indonesia dan India dalam perjalanan misi ini armada yang dibawa Christopher Columbus nyasa nemu itulah benua yang pengundinya adalah India itulah benua Amerika bayangkan kalau waktu itu tidak ada perintah Ratu Spanyol kepada Columbus untuk mencari rempah-rempah sampai sekarang mungkin Amerika belum ada nekuk bapak ibu bisa bayangkan Joe Biden ketolak ketolak belum ada yang nekuk gak ada orang sama sekali pak itu lah Indonesia itu yang salah satu penyebab Amerika ada makanya Amerika gak boleh sobol dengan Indonesia pengalah menjadi orang Indonesia luar biasa luar biasa ini tapi intinya mari kita menjaga kerukunan berbeda-beda suku adat dan budaya kita tetap rukun sebagai warga pak ya iya bener makanya dari Jawa Timur kita tahu yang mempersatukan Nusantara Kati Gajah Mata dengan pasukan Bayangkaranya iya kan iya pak mempersatukan Nusantara dari Jawa Timur bayangkaranya itu waktu itu pak bayangkaranya belum ada waktu itu bayangkaranya belum ada dulu bayangkaranya itu tapi sebenarnya sudah diritis juga ketika Gajah Mata punya pasukan bayangkara nah itu bayangkari sudah ada pemimpinnya juga siapa? bu Gajah Mata jadi ini dimulai dari Jawa Timur ya kita punya Nusantara yang luar biasa ya dimulai sejarah dari Jawa Timur ya makanya ada Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua dan Tanhana Dharma Mahmurma tidak ada kebenaran yang mendua mendua jadi prinsipnya mendua itu tidak dibenarkan itu pesan kita makanya kita banggalah menjadi bangsa yang luar biasa ini mungkin sampai disini kita menghibur mohon maaf kalau ada yang salah mohon yang kebenaran ya karena tak ada Gading yang retak-retak ya jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel sehingga ya kalau ada Gading yang tak retak jadi mohon maaf atas nama keluarga Gajah karena tidak bisa menghasilkan Gading yang utuh kalau ada sumur di ladang boleh kita menemukan madi kalau ada ukur panjang mudah-mudahan ada acara ini lagi hahaha terima kasih sesuatu Jawa Timur dan berbilang Nusantara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih